Terima kasih yang masih bersama kami seputar Bandung Rema. Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan investasi sebesar 117,6 triliun rupiah dalam West Java Investment Summit dari 40 proyek yang ditawarkan. Proyek tersebut diantaranya BIJB, ORC, hingga Alexey Piaigel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar West Java Investment Summit 2024 dengan menawarkan 40 proyek senilai 117 triliun rupiah. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat, BI Mahmudin, pihaknya berupaya mendorong investasi masuk ke Jawa Barat karena investasi dapat membuat pihaknya membuka banyak lapangan pekerjaan. BI pun mengapresiasi banyaknya investor dari luar negeri yang masuk diantaranya dari Vietnam yang tertarik pada produksi elektrik vehicle. Selain itu juga ada investor dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Arab Saudi, Australia, Belanda, Tanzania, Polandia, dan Angola. Kota 40 proyek diantaranya, dan tadi contohnya yang diantaranya yang terlalu diutuk ada hubungan peningkatan teknologi seperti misalnya yang dikomunik itu peningkatan produk diwaspadi nilainya 119 triliun rupiah. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur mengatakan dalam WJIS dilakukan investment challenge untuk memacu lebih banyak investor yang berinvestasi di Jawa Barat. Sementara dibuka bagi atas WJIS kita yang ke-6 ini tahun 2024 dan ini jumlah proyeknya cukup banyak yang ditambahkan seperti tadi selanjutnya Pak BD dan yang paling penting lagi adalah bahwa di pembukaan saja tadi kita sudah ada timun MOU dan ini juga akan diketin buat penerbangan meeting dan proses ini kami sudah selalu berkolaborasi dengan meeting meeting dan jajaran dengan beberapa kegiatan dan kita juga lakukan yang namanya investment challenge yang berikutnya. Dan ini untuk memacu, mudah-mudahan ke depan kita akan disiap lagi di dalam melakukan kegiatan WJIS yang tahap-tahap berikutnya. WJIS pun diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang diproyeksikan mencapai 4,6 hingga 5,4 persen. Pelaksanaan WJIS pun didukung oleh Kementerian Investasi karena Jawa Barat memang menjadi lokasi yang difavoritkan para investor.